Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-soliha kelas 2 Hari ini kita akan belajar tematik Tema 4 subtema 1 Dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP dan PPKN Anak-anak sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak masih ingatkah kalian Tentang cerita si lebah dan si semut Yang si lebah sedang membersihkan rumahnya Nah sekarang dibuka buku paketnya halaman 21 Di situ ada percakapan si cicak dan kecoak Bu Afia bacakan Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoak? Manusia selalu membuang sampah ke sini Jika kamu jadi manusia Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya Kalau tidak rumah akan kotor dan bau Rumah juga akan menjadi sarang penyakit Karena banyak kuman Setuju kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat Nah itu adalah percakapan si cicak dan kecoak Rumahnya kecoak banyak sampahnya Karena manusia suka membuang sampah sembarangan Halaman selanjutnya Halaman 22 Kita akan mencoba menjawabnya Bersama-sama dengan bu Afia Nomor 1 Apa isi percakapan cicak dan kecoak? Yaitu tentang manusia yang suka membuang sampah sembarangan Sehingga menyebabkan sarang penyakit Nah yang kedua Mengapa di sekitar kecoak banyak sampah? Karena manusia suka membuang sampah sembarangan Siapa di sini yang suka membuang sampah sembarangan? Tidak ya Kelas 2 Insya Allah soli-soliha semua dan membuang sampah pada tempatnya Nomor 3 Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoak? Ya mereka baik karena menginginkan manusia itu membuang sampah pada tempatnya Nomor 4 Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Tentunya membuangnya ke tempat sampah ya Kita harus membuang sampah di tempat sampah di tempat yang sebenarnya Nomor 5 Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Kalian harus menegurnya dan menasihatinya supaya tidak membuang sampah sembarangan Ceritakan akibat dari membuang sampah sembarangan akan menimbulkan banyak penyakit Akan menjadi menyebabkan banjir jika sampahnya dibuang ke kali Nah seperti itu ada banyak sekali penyebab kejadian karena pembuangan sampah sembarangan Selanjutnya silahkan dibuka buku paketnya halaman 24 dan 25 Kita akan belajar tentang PPKN Di situ ada bacaan Ayo membaca Hindari rumah yang tidak bersih Rumah yang tidak bersih harus dihindari Rumah yang tidak bersih banyak kuman Kuman inilah yang menyebabkan penyakit Jika sakit berbagai kegiatan akan terganggu Badan akan terasa lemah dan lesu Nafsu makan pun akan berkurang Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah Sampah akan menumpuk dan menjadi bau Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit Nah anak-anak Untuk yang halaman 25 itu ada gambar sebuah ruangan Yang berantakan sekali ada layang-layang di situ Ada buku berserakan Makanan berjatuhan Nah itu adalah contoh gambar rumah yang tidak bersih Dan menyebabkan yang namanya kuman Atau sarang penyakit Tugas sekalian untuk PPKN ini adalah menuliskan 5 jiri-jiri rumah tidak bersih Kira-kira apa saja jiri-jiri rumah yang tidak bersih Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana rumah yang bersih Menggambar halaman yang bersih Sekarang kita mengerjakan Menuliskan 5 jiri-jiri rumah yang tidak bersih itu seperti apa Kalian tulis di buku tulis tematik sebagai tugas PPKN dan dikumpulkan hari Senin Selanjutnya kita masuk materi SBDP halaman 28 dan 29 Kemarin anak-anak sudah mendengarkan lagu judulnya Membuang Sampah Nah bu Afi akan menyanyikannya dengan memperhatikan tanda nadanya Jika tandanya tebal maka dibata keras atau dinyanyikan keras Jika tandanya berlega-lega atau bergelombang berarti dinyanyikan secara lembut Nah baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa Lihat bu Afi ya didengarkan menyanyinya Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Gampang sekali ya lagunya Nanti anak-anak Bu Afi akan mengirim contoh lagunya lagi Supaya anak-anak bisa menyanyikan lagunya Jadi tugas kalian adalah Menyanyikan lagu berjudul Membuang Sampah Sesuai dengan nada dinamikanya Direkam berupa rekaman suara Dan digirimkan ke WA Bu Afi ya Nanti Bu Afi akan mengirimi contoh lagu Membuang Sampah Jadi yang garis tebal itu agak keras Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Nah itu Jadi agak keras suaranya Demikian yang dapat Bu Afi ya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati